Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semua semoga sukses selalu dan semoga banyak rezekinya ya teman-teman semua ya ini sawit kita yang sisa kemarin ya sisa kemarin sisa retretan kemarin ya jadinya kita muatkan hari ini ya teman-teman ya karena kemarin gak tembus cuma sahabat satu ret nah ini perpaduan di sawit rawa ini perpaduan antara sawit unggul dan sawit abal-abal teman-teman ya Nah yang sawit unggulnya jenisnya PPKS Simalungun ya teman-teman 1 hektare setengah 1 hektare ya lahan kita punya 1 hektare lahan disini 2 hektare saja teman-teman ya nah 1 hektare yang kemarin sudah kita ret ya mungkin teman-teman lihat video saya sebelumnya ini yang dirawa juga yang masih kita ngelangsir sendiri ya teman-teman itu semuanya adalah sawit unggul ya teman-teman ya karena yang sawit unggulnya dipanen duluan Nah ini sisanya adalah sawit abal-abalnya teman-teman ya sawit abal-abal juga ya 1 hektare setengah lah hitungannya ya teman-teman ya 1 hektare setengah lah nah seperti itu makanya hasilnya agak banyak sedikit ya teman-teman ya Nah untuk disini ya teman-teman ya kita nggak apa ya kita nggak bikin penjualan sawit unggul menurun atau merugikan orang lainnya teman-teman disini sekedar buat motivasi buat teman-teman semua ya yang bertani sawit ya Kalau melihat konten saya saya nggak merugikan penjual bibit unggul tidak teman-teman dan tidak juga menguntungkan untuk yang menjual bibit sawit abal-abal teman-teman tetapi disini saya sekedar berbagi pengalaman yang saya rasakan teman-teman ya Nah ini saudara saya melangsir karena sama-sama waktu panen ya teman-teman ya disini saya sekedar semuanya sawit itu semuanya tergantung perawatan teman-teman masing-masing dan rezeki teman-teman masing-masing ya Dan yang paling penting itu adalah pemupukan kalau misalkan tanah teman-teman itu kurang subur ya perhatikanlah pemupukannya teman-teman ya insya Allah hasilnya bagus ya teman-teman ya Nah kalau misalkan kena tanah yang sangat gersang yang nggak bisa hasilnya banyak yang sawitnya kelihatan kuning itu biasanya pupuk yang paling top dan paling bagus teman-teman ya Kalau mau saya sampaikan adalah kalau mungkin rumah teman-teman apa kebun teman-teman dekat perkebunan apa pabrik sawit Nah yang paling bagus kayak tempat saya ini adalah pupuknya adalah tangkos teman-teman Itu anti dari tanah mati atau tanah yang nggak produktif ya teman-teman Seperti tanah golongan C ya teman-teman ya Nah seperti tanah golongan C ini seperti tanah yang dekat-dekat dengan air laut teman-teman biasanya yang cocok cuma untuk nanam kelapa saja teman-teman Biasanya itu cocoknya pupuknya itu tadi teman-teman Biasanya mereka banyak menggunakan kapur apa macam tapi buahnya tetap nggak bisa banyak ya teman-teman Nah itu solusinya adalah gunakan pupuk itu tadi tangkos teman-teman Tangkos solid pokoknya cocok pokoknya sampah-sampah dari pabrik itu pabrik kelapa sawit itu cocok Dan hasilnya cukup lumayan ya teman-teman Sudah kita buktikan karena kita punya lokasi yang seperti itu juga ya teman-teman ya Nah untuk lokasi kita nggak terlalu luas teman-teman Mungkin kalau yang punya luas sampai 30an hektare mungkin kita panennya tiap hari teman-teman Tetapi terkadang saya bingung juga dan kadang heran kepada Pak Tani Sawit yang tanya Nah ini sisanya teman-teman ya ini kerasa 1 ton sisanya teman-teman Nah ini kita mau bawa semuanya kena nanggung ya teman-teman ya Nanggung nanti kita akan antar ini dulu ke pabrik Nah ini kita tiba di pabrik teman-teman antrinya nggak terlalu banyak Hehehe terlalu banyak apa ya teman-teman Lumayan ya antrinya Ya nggak apalah kita bersabar namanya antrian di pabrik Nah ini kita posisi di video gerbang tapi posisi saat ini mengolah ya Nah ini antrian pick up semua ini Rata-rata pick up ya Semuanya pick up ya Ini ya untuk dominasi untuk di pabrik tempat saya ya Ini adalah pick up Kalau trucknya ya ada 1-2 juga Tapi rata-rata pick up ya Karena para petani sawit ini dia petani sawit mandiri teman-teman ya Dia punya lahan tidak terlalu luas Tapi dia punya kendaraan cukup ya cukup-cukup Menggunakan pick up saja sudah cukup teman-teman Tetapi kalau punya lahan yang sampai 30-40 hektare itu biasanya menggunakan truck Tapi ada juga yang punya lahan seluas itu dia masih pakai pick up Biasanya punya 2 pick up Tetapi sebenarnya kalau memang hasil sawit itu mantap Hasil sawit itu banyak Kalau lahan 30 hektare itu kalau pick up itu nggak mampu teman-teman Iya 3 lebih pokoknya itu Seperti lahan saya punya saja ya teman-teman ya Nggak sampai 15 hektare ya Sekitar 10-an lebih saja Pick up ini kadang nggak mampu Kalau waktu bahu muncak-muncaknya Nah ini harga segini teman-teman kita bongkar tadi Nah ini kita langsung ke retretan Nah ini sih kita bawa 2 ton ya Nah ini kita Nah ini kita sudah langsung di lokasi ya teman-teman Kita singkatkan videonya saja ya Nah ini kita langsung memuatkan ke sini teman-teman ya Ini kita memuatkan nanti lihat-lihat Nanti di akhir video Hasil ton AC-nya berapa teman-teman Ini kondisi kita nggak terlalu sehat Waktu kita memuat ini teman-teman ya Rusuk saya masih sakit Karena terpeleset jatuh ya Waktu menyusun buah Ya namanya resiko bekerja Tulang punggung keluarga ya teman-teman ya Itu sudah resiko jadi anak laki-laki teman-teman ya Kalau mau capek dan bau berat kerja Jadi anak perempuan saja Nah seperti itu ya kawan-kawannya Nah ini Ini memang untuk kerja sawit ini adalah berat Teman-teman ya Semua kerja sawit itu berat Tetapi jangan kita hitung beratnya Daripada kita kerja dan hasilnya kurang memuaskan Walaupun ringan tapi gajinya kecil Tapi Alhamdulillah di sawit ini saya rasakan Selama saya keliling-keliling mencari kerja Waktu saya masih muda Masih saya bujangan ya Paling enak sudah kerja di perkebunan sawit ini teman-teman Walaupun capek Apapun tetapi hasilnya memuaskan ya Teman-teman ya Sangat memuaskan ya Menurut saya Karena saya selama bekerja sama orang Untuk mencari duit 2 juta saja Kebingungan teman-teman ya Berat sekali kerja sampai 12 jam Bahkan kadang-kadang Kalau dulu masih gaji masih kecil ya UMR masih kecil Masih 1.200.000 UMR zaman dulu Bahkan UMR sebelum kita kerja adalah 900 ya zaman dulu Nah sekarang untuk sekarang ini Ya UMR lumayan ya 2.500.000 untuk kaltim ya Anda tahu di tempat yang lain Nah makanya saya lebih senang bekerja sawit ini Tetapi ya resikonya tadi Kerjanya berat teman-teman Apalagi kondisi jalan tak bagus Jadinya ya tergelincir Ini alhamdulillah ini kebun kita sendiri Teman-teman ya Nah mohon maaf ya Kalau konten saya ini Takut ada yang merasa dirugikan Teman-teman yang jual bibit unggul Oh tidak Justru teman-teman yang jual bibit unggul Malah laris Kenapa? Karena kita menayangkan Bibit abal-abal saja Hasilnya seperti ini teman-teman Apalagi Teman-teman itu nanam sawit unggul Malah lebih banyak 2 kali lipat Karena ada standar Ada penelitiannya Kalau kita ini tidak ada penelitian sama sekali Asal tanam Yang penting bisa berbuah Banyak pupuk Sudah Diliarkan lagi Seperti dalam hutan Teman-teman Tidak sebersih kebun orang Nah ini Nah ini sekali saya sampaikan Teman-teman Kalau teman-teman itu punya kenderaan sendiri Nah seperti ini teman-teman Nah misalkan teman-teman Tidak punya kenderaan sendiri Punya mobil sendiri Mungut berondol yang seperti saya lakukan ini Biasanya tukang muat buahnya itu ngomel Karena kerjaan ini lambat Nah karena kita menggunakan mobil kita sendiri Ya terserah kita Teman-teman Santai-santai pun tidak masalah Nah seperti itu Makanya saya sering nyarankan Para petani sawit Kalau sudah lebih daripada 5 hektare Punya lahan sawit Mending beli mobil dulu Dengan cara menyicil Ya Justru menyicil itu lebih mudah Walaupun kita menyicil Nanti kita bisa Masih tetap bisa beli lahan Ya teman-teman Karena kita beli lahan Dengan cara menabung Nah kalau menyicil ini Kita gunakan Sedikit-sedikit Seperti saya ini Waktu beli mobil pertama Ya saya menyicil Tidak langsung cash Kita tidak punya duit Sebanyak itu kok Langsung bisa beli cash Waktu awal saya bertani sawit Ini karena saya baru-baru juga Yang hasil sawitnya Sebanyak ini Sebagus ini Sejak saya punya mobil Karena saya bisa beli pupuk Dari hasil muat buah sawit ini Teman-teman Ya Karena hasil muat buah ini Lumayan Karena satu ton Yang sekarang paling murah Ya 250 Kalau tempat saya ya 250 itu tergantung jarak Bahkan ada yang 500 Bahkan 300 Nah kita hitung saja Kalkulasinya Kalau kita muat buah sendiri Dengan perawatan mobil Kalau perawatan mobilnya Ya enggak terlalu Teman-teman Kalau per 6 bulan Ya 900 ribu lah Perawatan mobil Nah ini untuk harganya Semini Oke ini Satu ton 300 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton